Kantor Pelayanan Pajak Blitar menggandeng forum pimpinan daerah untuk menggenjot pendapatan dari Program Nasional Amnesti Pajak periode 2 akhir tahun ini. Dari periode pertama, KPP berhasil mendapatkan 51 miliar rupiah. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 40 miliar rupiah. Kantor Pelayanan Pajak Blitar menggelar sosialisasi teks amnesti atau pengampunan pajak periode kedua di lingkungan pemerintah Keupatan Blitar. Pada Program Pengampunan Pajak tahap pertama, KPP Blitar melampaui target dengan 51 miliar rupiah dari 884 wajib pajak. KPP Blitar akan membentuk Satgas Layanan untuk menggenjot perolehan periode kedua. Kepala KPP Blitar optimistis pendapatan pengampunan pajak periode 2 akan jauh lebih banyak. Dari total jumlah wajib pajak terdapat di KPP Tratama Blitar ini 100 ribu sepial. Namun yang berpartisipasi masih sekitar 800-an saja. Terima kasih telah menonton!